Intro Halo sahabat inspirasi news Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau MENPAN-RB Jahyokumolo mengapresiasi langkah gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait dengan penanganan virus corona covid-19 Hal itu ia sampaikan setelah mendengar di DKI Jakarta ada layanan jemput pasien melalui call center 112 dan 119 Bagus bentuk dari pelayanan aparatur sibil negara kepada masyarakat kata Jahyok di Jakarta selasa 3 Maret 2020 Mantan Menteri Dalam Negeri pada kabinet kerja lalu itu juga memberi arahan kepada ASN agar tetap tenang kepada pegawai instansi pemerintah khususnya intern kemen PAN-RB dia menghimbau agar senantiasa menjaga kebersihan diri dan lingkungan menyediakan antiseptik di setiap ruang kerja pintu masuk kantor dan pintu lift menggunakan masker kalau batuk atau flu dan segera menghubungi pihak medis apabila mengalami terkena demam, batuk, dan pilek seperti diketahui Pemprov DKI Jakarta telah membentuk tim tanggap corona sebagai bentuk antisipasi dan penanganan kasus covid-19 yang merebak akhir-akhir ini di dunia internasional tim itu berfungsi untuk melakukan pengawasan dan pemantauan mulai Senin 2 Maret untuk kasus covid-19 tercatat tim memantau 136 orang dengan hasil 115 orang dinyatakan sehat sedangkan 21 orang masih memerlukan pengawasan Gubernur DKI Jakarta Anies Basledan melarang warga Jakarta yang memiliki gejala terpapar covid-19 langsung datang ke fasilitas kesehatan seperti bos kesmas ataupun rumah sakit Bila masyarakat merasakan kondisi gejala covid-19 kami minta jangan langsung ke fasilitas kesehatan tinggal dahulu di tempat Anda berada ujar Anies di Balai Kota Jakarta Senin 2 Maret 2020 Anies menyebutkan permintaan agar masyarakat tidak perangkat ke fasilitas kesehatan untuk mengurangi penularan yang lebih besar kepada masyarakat yang kontak dengannya Jika terdapat gejala telpon ke nomor yang sudah tersedia yakni 112 dan 119 kami yang akan jemput setelah didiagnosis perteleponan kemudian terkonfirmasi baru dijemput lalu dibawa ke fasilitas kesehatan SOP-nya begitu ujar Anies Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya